Intro Dalam berinovasi untuk mendukung pertanian di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Birun, PT. Pupuk Iskandar Muda atau PIM melakukannya melalui program Dekomposer. Program ini bertujuan untuk mengembalikan struktur unsur hara tanah sehingga penanaman padi ke depannya mendapatkan hasil yang lebih baik, bermutu dan sesuai yang diharapkan oleh para petani. Kepala Humas PT. PIM Zul Hadi mengatakan, program Dekomposer ini telah mendapatkan hasil yang baik seperti pada panen raya padi di Gampung Dayah Menara, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara pada selasa 2 Mei 2023 dengan program tersebut, hasil padi yang berhasil diperoleh mencapai 9,4 ton per hektarnya. Zul Hadi menambahkan, program tersebut telah diterapkan pada lahan seluas 20 hektare di Aceh Utara dan 30 hektare di Birun. Dengan harapan, program ini akan terus berlanjut dalam memberikan penyuluhan serta pendampingan kepada para petani. Ini adalah satu kelihatan melakukan Dekomposer untuk lahan pertanian padi. Dekomposer yang berfungsi untuk mengembalikan struktur hara tanah sehingga untuk penanaman kembali ke depannya lebih baik dan lebih bagus mencapai hasil yang maksimal sesuai yang kita harapkan. Nanti diringi dengan juga dengan sistem penyuluhan yang bimbang dan dengan sistem kebo, artinya sistem kurang. Jadi penyuluhan aman bisa jadi 2, 3 atau 3, 1. Dan harapan ke depan, petani juga disamping dengan lahan petani juga kalau ada kompos-kompos di rumah itu jangan dibakar. Jadi disamping untuk mengurangi lapisan nozon yang terjadi untuk efek rumah kaca diakibatkan oleh sumber kapon. Sementara itu, Geci Gampong Dayah Menara, Lukman mengatakan dengan adanya program dekomposer tersebut hasil panen terlihat ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan pihaknya mendukung penuh program yang digagas oleh PT. PIM tersebut. Selama pembinaan PIM ini mulai dari bajak sawah sampai hingga selesai panen sampai hari ini ada peningkatan daripada tahun-tahun yang di belakangan. Kami masyarakat Gampong Dayah Menara sangat berterima kasih. Apalagi ada program-program macam PT. Pupuk Sekandar Muda kayak gini sangat bermanfaat untuk masyarakat petani. Depannya mudah-mudahan adalah dari pihak-pihak yang lain untuk membantu kami para petani masyarakat ketawamil, ketawamil, khusus di Gampong Dayah Menara. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh.